Pemerintah kemungkinan besar akan memperpanjang aturan larangan mudik atau meninggalkan kota asal warga. Hal itu dilakukan karena hingga kini angka kasus positif corona di Indonesia belum turun sama sekali. Saat ini Kementerian Perhubungan sedang melakukan pengkajian terkait dengan sistem perpanjangan aturan larangan mudik. Kementerian Perhubungan tengah menunggu hasil kajian tentang efektivitas larangan mudik terhadap penyebaran virus corona dari gugus tugas penanganan COVID-19. Menurut Kementerian Perhubungan nantinya akan ada perbedaan pada perpanjangan masa larangan mudik dengan menyesuaikan kajian dari gugus tugas COVID-19. Larangan mudik lebaran 2020 sendiri akan berakhir pada 31 Mei 2020 atau 6 hari lagi. Kemungkinan pembatasan pergerakan dan larangan meninggalkan kota asal akan diberlakukan serentak dengan pemberlakuan kehidupan normal baru yang rencananya akan mulai pada 3 Juni mendatang.